. Viral di media sosial video rombongan pengantar jenazah berbuat anarkis hingga rusak mobil warga yang melintas. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, wilayah Kecamatan Tamalandrea, sekitar pukul 11 Wita, Rabu, 1 September 2021. Korban Arnis mengungkap detik-detik mobilnya jadi sasaran perusakan saat dia hendak berangkat kerja. Saat berhenti di lampu merah depan gerbang bumi Tamalandrea Indah, Makassar, tiba-tiba ada rombongan pengantar jenazah berjumlah ratusan orang datang dari arah belakang. Kemudian salah seorang membawa bendera putih langsung memukul mobil korban. Menurut Arnis, dia tak mengetahui mengapa mobilnya menjadi sasaran perusakan. Tapi dia menyebut pelaku perusakan memukul dengan menggunakan kayu dan bambu. Setelah dia pukul pakai bambu, kayu yang terikat bendera putih, saya buka kaca, saya bilang, pak, gak usah pukul, pak, kita minggir pak, katanya. Usaha korban memberingatkan pelaku itu tak berujung baik. Sebab, para pelaku perusakan justru semakin banyak. Perbuatan pelaku, lanjut Arnis, membuat ia seketika menjadi takut. Dia lalu menutup seluruh kaca mobilnya. Ada yang juga naik di atap mobilku. Dia tendang-tendang mobilku sepertinya saya ini orang jahatlah, katanya. Beruntung, kata Arnis, para pelaku segera pergi dan tidak lanjut memaksa masuk ke dalam mobilnya. Setelah kejadian, dia pun lantas melaporkan perusakan ini ke Polsek Tamalandrea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!